Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan button fx di warung kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di sekitar dunia cryptocurrency jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia cryptocurrency baik anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor saya mengundang anda untuk hadir mampir ngopi sambil nongkrong-nongkrong sambil ngobrol di warung kopi kripto tarakan button atx untuk menikmati hidangan berupa info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency oke teman-teman hari ini kita akan update informasi kembali tentang Pi Network ini ada sebuah berita dari hokanews.com tentang sebuah toko sebuah toko di China dalam sebuah ekosistem Pi yang bernama 314159UGCV Mall ini adalah sebuah nama yang menarik dari sebuah toko teman-teman oke kita akan lihat langsung di dalam artikel ini jadi disini dituliskan bahwa Pi Network ini memiliki dua jenis MyNet yang perlu diketahui oleh para pionir jadi yang pertama adalah OpenMyNet dan CloseMyNet jadi OpenMyNet adalah pada saat jaringan sudah berjalan dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melakukan transaksi sedangkan CloseMyNet atau MyNet tertutup itu adalah tahap awal dari pengembangan jaringan Pi Network di mana para pionir itu membangun ekosistem Pi Network untuk memastikan bahwa proyek dari Pi Network berjalan lancar dan memudahkan para pionir untuk bertransaksi di tahap awal atau yang biasa disebut sebagai CloseMyNet Pi Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh sekelompok ilmuwan komputer dari Universitas Transport Amerika Serikat jadi mereka mengembangkan jaringan blockchain baru yang disebut Pi Network dengan tujuan untuk menciptakan cryptocurrency yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia jadi Pi Network ini menciptakan sensasi di dunia cryptocurrency pada awal tahun 2023 jadi Pi Network yang memasuki tahun keempatnya dan memiliki komunitas terbesar di dunia cryptocurrency membuat beberapa bursa kripto mencoba untuk mencantumkan Pi Coin secara tidak resmi di bursa mereka untuk menarik para pionir untuk membeli Pi Coin di bursa yang mereka miliki kalau kita lihat teman-teman disini ada banyak bursa yang melisting koin yang memakai simbol Pi Network namun kita lihat penting untuk diingat bahwa Pi Coin yang terdaftar di bursa-bursa ini walaupun harganya menarik sekitar 404 ribu per satu koin Pi ini adalah koin palsu dan para pionir tidak boleh mencoba membeli Pi Coin tersebut sudah jelas diumumkan oleh core team bahwa Pi Network belum terdaftar di manapun oleh karena itu para pionir perlu berhati-hati mengenai hal ini seperti yang sudah diketahui oleh para pionir saat ini Pi Network atau Pi Coin berada dalam tahap awal atau yang biasa disebut atau dikenal sebagai close my net jadi Pi Coin hanya dapat digunakan oleh para pionir untuk menukarkan Pi Coin mereka dengan barang dan jasa jadi di close my net Pi Network para pionir dari berbagai negara ini sedang membangun pasar yang berjalan di ekosistem Pi Network banyak pasar yang dibangun oleh komunitas Pi Network baik secara online maupun secara offline ini adalah keinginan dari core team sendiri karena Pi Network diklaim sebagai emas digital terbaru harga Pi Coin di close my net masih belum pasti dan saat ini tidak ada harga pasti untuk nilai dari satu Pi Coin namun kita tahu bahwa banyak pionir yang menginginkan harga Pi Coin menjadi lebih tinggi atau yang biasa dikenal sebagai global consensus value dengan harga satu coin Pi itu setara dengan 314.159 USD hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada penjual yang bersedia menerima Pi Coin dari para pionir dengan harga global consensus value karena itu Anda perlu siap untuk menjadi penjual dan menerima serta mengakui Pi Coin sebagai metode pembayaran yang sah jadi kalau kita lihat teman-teman ada salah satu market online yang beroperasi di ekosistem Pi Network yang siap menerima barang dari penjual yang bersedia mendukung harga global consensus value jadi kita lihat di sini di twitternya toko ini toko online ini terletak di China dan namanya adalah cukup unik toko online ini bernama 314.159 U Mall jadi ini adalah sebuah dedikasi kalau kita lihat di sini mereka memiliki sekitar 24.000 follower dan mereka menyatakan ada sebuah tulisan yang dipin oleh mereka di sini kalau saya terjemahkan secara bebas kita akan baca teman-teman bahwa pemberdayaan itu bukanlah tentang menentukan harga melainkan mewujudkan impian Anda untuk menjadi tindakan nyata jangan takut untuk menetapkan harga yang tinggi pada sesuatu yang belum diketahui karena dengan demikian Anda berpotensi mencapai sukses yang lebih besar jangan biarkan orang lain menentukan hasil akhir dari perjalanan Anda selama 4 tahun di masa depan bersemangatlah untuk diri sendiri dan dukunglah global consensus value ini sebuah kalimat yang luar biasa terjemahan bebas dari tulisan ini teman-teman kalau kita lihat tokonya ini memang dia menyatakan bahwa toko online ini teman-teman bisa masuk lewat pi browser ini banyak toko-toko yang menyatakan menerima di dalam websitenya ini jadi yang berlaku harga di sini adalah harga global consensus value teman-teman ini adalah sebuah statement luar biasa dari sebuah toko di negeri China sana kita berharap dengan adanya informasi ini semangat teman-teman untuk tetap berjuang di dalam ekosistem penetwork itu tidak patah arang dalam perjalanan kita bersama dokter Nikola Sko Kalis jadi semoga informasi ini tentang adanya sebuah toko online di China yang bersemangat dengan memperjuangkan global consensus value itu akan tetap memacu semangat kita untuk melakukan klik petir yang ada di handphone kita masing-masing oke demikian teman-teman hasil pemberitaan dari hokenews.com tentang sebuah toko di negeri China sana yang bernama 314159 UGCV Mall jadi toko online ini menyatakan siap menerima penjual untuk berjualan di toko online mereka dengan syarat penjual tersebut menerima harga global consensus value oke semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh